Sindir penyambutan Saiful Jamil, ini kata Deddy Gowbosher. Bahagia hari ini, tanggal 2 September. I'm free! Bebas, bebas, bebas. Presenter sekaligus, YouTuber Deddy Gowbosher turut mengomentari penyambutan bebasnya pedangnut Saiful Jamil dari penjara. Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Ipul Sapaan Agrab Saiful menghirup udara bebas setelah dipenjara selama 5 tahun. Ia dinyatakan bersalah karena melakukan tindakan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Awalnya, pengadilan Negeri Jakarta Utara memfonisnya hukuman 3 tahun penjara. Saat itu Saiful mengajukan banding, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta justru memperberat hukuman mantan suami Dewi Persi itu menjadi 5 tahun penjara. Saiful lantas melakukan berbagai upaya hukum melanjutan. Seperti kasasi dan peninjauan kembali atau PK, namun semuanya ditolak. Bukan cuma itu, Saiful juga melakukan tindak pidana korupsi, yaitu dugaan pemberian hadiah atau janji kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi. Ia disangka melanggar Pasal 5 Ayat 1 Huruf A atau B atau Pasal 13 Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Janjito, Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi lantas menjatuhi hukuman pidana selama 3 tahun dan denda sumusider 100 juta rupiah. Jika diakumulasi hukuman atas kasus pencabulan dan kasus suap yang diterima Saiful Jamil total mencapai 8 tahun, di mana seharusnya ia dipenjara sampai 2024. Namun hukumannya dikurangi karena mendapatkan remisi. Saiful Jamil bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur pada Kamis 2 September 2021 lalu. Saat itu dilakukan penyambutan untuk Saiful, di mana ia terlihat dikerubuti banyak orang. Saiful bahkan diberi kalung bunga dan sejumlah buket bunga. Dan foto-foto yang ada terlihat Saiful tersenyum lebar di atas mobil mewah. Dengan kalung bunga di lehernya, ia melampaikan tangan menyapa orang-orang yang hadir untuk menyambutnya. Hal ini pun menimbulkan polemik. Sejumlah pihak mengomentari penyambutan tersebut di mana membuat Saiful Jamil bapah lawan. Dedy Korpusier pun menjadi salah satu orang yang turut mengomentari hal ini. Dalam unggahan Instagram story akun pribadinya EdmasterKorpusier, Minggu 5 September 2021, Dedy mengunggah foto Saiful saat tiba sambil menulis, luar biasa, menang medali emas. Selain itu, warganet yang tak setuju Saiful Jamil yang notabene merupakan mantan narapidana kasus pencabulan, kembali berkarir di dunah hiburan dan tampil di ruang publik. Juga ramai-ramai membuat petisi untuk memboykotnya.